Kayaknya juga Dewan Juri tadi senyum-senyum waktu Agung nyanyi, terutama Ai Ting Ting. Ai Ting Ting. Silahkan komentar. Iya. Oke. Agung, aku jauh lebih suka penampilan kamu yang sekarang dibandingkan tadi yang pertama. Terima kasih pak. Buat aku, kamu lebih bagus yang ini. Tapi ada beberapa tempo tadi di bagian. Tapi awas janganlah merah. Tadi ada disitu agak kecepatan sedikit temponya gitu ya. Nadanya jadi kurang pas gitu. Terus tadi juga pada saat menghampiri juga gak begitu gitu. Tadi kamu tuh terlalu cepat. Tapi sejauhnya saya nikmatin banget dan ini lebih keren dari yang ada yang pertama. Jadi saya salut sama perubahan kamu. Iya Umi. Dia nyanyinya lebih tenang sekarang. Lebih tenang ya. Biasanya Agung ini, biasanya Agung kalau kita liatin, dia tuh kok selalu lupa Umi. Pasti selalu ngeblank. Tapi yang kedua ini, dia konsen dan lumayan konsen daripada yang pertama. Tapi minimal untuk lagu dadakan oke ya. Oke. Makanya tadi aku pencet like buat Agung. Oke. Yes. Oke. Baik, terima kasih ya Uting Ting. Dan sekarang ini bagaimana komentar dari Master? Master Fashion. Terima kasih. Biarlah sirinnya itu berbunyi apabila memang saya sudah tidak diperlukan lagi. Oh. Master. Ngemul. Itu udah bakal. Edisi. Hashtag Master Baper. Agung. Malam hari ini. Sesuatu yang baru aja. Master liat just gold dipadu dengan celana gold. Which is gak ada masalah. Tapi mungkin kalau mau diperhatikan lagi. Sebenarnya jatuh dari bahan celananya itu terlalu tipis untuk kamu. Jadi di saat dipakai. Sisi maskulin dari Agung itu sedikit goyang. Jadi hati-hati para desainers didalam memilih bahan dasar celana. Jadi bahan dasar atasan atau jas itu belum tentu bagus untuk dijadikan bahan dasar celana. Karena aku melihat cutting celananya itu terutama di bagian pinggul dan paha. Itu seperti banyak sekali kerutan. Jadi jatuhnya itu gak ajeg. Ya. Kalau kamu nanya. Apa sih sebenarnya yang Master Igun suka? Kalau saya lebih suka tetap. Sekarang ini. Celana mendingan ambil simple. Hitam. Bisa bahan wool. Bisa bahan polyester. Atau misalnya mencoba blue drew. Jadi karakter celana itu harus tebal. Sehingga jatuh di saat kena ke kaki itu keliatannya ajeg. Kalau ke cowok. Karena kalau itu bahannya keliatan kayak goyor-goyor. Terus udah gitu di bagian pahanya juga kurang asik. Itu menurut saya. Ya. Hari ini kamu dipotong gak rambutnya? Iya dipotong. Udah lewat aja deh. Kalau mau tangkep, tangkep deh. Gak usah dari jauh baru duni. Udah. Kok emosi. Hari ini kamu dipotong rambutnya? Sayang, hari ini dipotong rambutnya? Iya dipotong. Dipotong ya? Oke. Kalau misalnya untuk tatanan rambut dan segala macem sih menurut aku agak ketinggian untuk di wajah kamu. Iya. Jadi kalau misalnya kamu lolos nantinya akan saya makeover lagi. Kamu belum pernah saya makeover sama sekali ya? Pernah sekali. Pernah sekali waktu itu saya apain? Ganti dasi. Oh ganti dasi mah itu bukan makeover. Oh. Ya. Itu apa istilahnya? Which is? Ya itu mah cuma Alice-Alice doang. Oh Alice-Alice ya. Tapi Alice-Alice tapi hasilnya 180 derajat. Wow. Oke bes. Yuk lewat yuk. Kirina. Kirina yuk. Yuk sayang. Sekarang pinta serina. Udah udah. Itu yang ngasih sirina si Ayu tadi. Ayo pakein pot. Ayo. Rosma. Lu gak boleh gitu. Giriran orang ngomong lu sirinain. Gak ada. Siap waktu itu. Bunyinya kurang. Gue besok gue beli speaker gue taro disini. Liatin aja lu mas tempat. Lu liat besok gue ada speaker disini dua. Kenapa lu? Gak boleh gitu. Makanya kalau orang lagi komen jangan suka kasih sirina. Giriran kasih sirina. Gak mau. Baper. Kan ditangkep perponasa. Iya aku ditangkep emang. Hahaha.